Pemirsa Gubernur Jambil Haris selasa pagi melantik puluhan pejabat fungsional di lingkup Pemprov Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan tugas yang diberikan negara dan amanah yang diberikan sebagai fungsional. Maka wajib untuk mengembang tugas itu dengan baik. Gubernur Jambil Haris melantik dan mengambil sumpah janji jabatan fungsional lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi selasa 30 Mei 2023. Gubernur Jambil Haris menyampaikan selamat kepada 18 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang menerima SK P3K sekaligus, SK Jabatan Fungsional P3K Tenaga Kesehatan, serta pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah janji jabatannya, yakni 7 orang penata pelaksana barang dan 2 orang analisi sumber daya manusia aparatur. Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala BKD Provinsi Jambi Henrizal, beberapa Kepala OPD terkait, para pejabat yang dilantik, serta para tamu undangan lainnya. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Haris menyampaikan, bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah, janji pejabat pek fungsional maupun struktural, merupakan salah satu bagian dari perputaran organisasi yang tentu bertujuan untuk pembinaan, pemantapan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan karir sebagai aparatur sipil negara. Alharis berharap ke depan semakin banyak jabatan fungsional karena ini sesuai dengan amanah undang-undang, pejabat fungsional ini bekerja dengan terukur dan segala tugas mereka bersifat keahlian, dan diharapkan dapat mendapatkan peningkatan kinerja di OPD-nya masing-masing. Ini sebagian besar adalah ketigakan kita melulus semangat langsung menjadi fungsional. Ada juga yang dari USM. Nah kita berharap bahwa ketiganya yang mendapatkan peningkatan fungsional ini. Kenapa? Karena amanah undang-undang bahwa fungsional ini penting. Mereka bekerja dengan terukur. Mereka bekerja dengan peningkatan fungsional ini juga salah tugas-tugas mereka juga sudah bersifat keahlian, sudah bersifat skill. Maka dari itu dengan mereka telantik, kita berharap ini akan mendapatkan penerbangan kinerja di masing-masing OPD yang dimana kita berhubung. Lebih lanjut, Gubernur Al-Haris meminta untuk seluruh P3K yang menerima SK dan pejabat yang dilantik ini bisa berkinerja baik yang berdampak positif pada peningkatan kinerja perangkat daerah dan selanjutnya berakumulasi pada peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan.